Dalam durasi satu jam, apa saja yang bisa orang-orang lakukan di dalam masjid? Salat wajib, salat sunnah, azan, ikumah, wudhu, tilawah, menghafal Quran, zikir, menuntut ilmu, dan banyak lainnya. Namun, apa jadinya jika dalam satu jam itu tidak ada listrik? Tentu banyak amal ibadah yang sulit dilakukan. Bahkan bisa saja masjid tak punya aktivitas sama sekali. Inilah kenapa masjid-masjid di Gaza banyak yang mati suri. Satu jam listrik yang dirampas Israel sudah menghambat banyak ibadah. Israel hanya memberi jatah listrik selama 6 jam per hari kepada warga Gaza. Masjid-masjid di wilayah pembelokadaan Gaza amat membutuhkan panel surya supaya bisa stok listrik mandiri dari energi panas matahari. Yuk ikut patungan! Donasi 15 ribu ibarat menyumbang satu jam listrik untuk satu masjid Gaza. Insya Allah jadi amal jariah karena listrik kita menerangi ibadahnya para pejuang Palestina.